Masih di Celebrity Fresh Nah pemirsa pada penasaran kan akan ada informasi apa lagi Nah informasi selanjutnya tuh datang dari Nabila Ayu yang katanya lagi dekat dengan seseorang Siapa nih ya Langsung aja kita intip ini dia informasinya Belsti-Belsti masih inget gak sih dengan cewek cantik saat ini? Pasti-masti dong Yaps, Dabila Ayu Hayo ngakus Siapa dulu yang ngefans banget sama dia waktu masih di JKT48? Walaupun lama tak terdengar kabar Cewek cantik yang kini memutuskan untuk berhijab ini Ternyata akan bermain film lagi loh Belsti Setelah 5 tahun pasung dari dunia permiluman Kali film yang berhijab Setelah 5 tahun gak main film Dek-dekan banget sih pas Kak Justice Pertama kali yang nalukan tuh Kak Justice Kak Justice minta Nabila untuk berperan di film ini menjadi Anissa Tujuan Anissa kayak gimana Terus aku deg-dekan sebenernya nih awalnya Karena aku takut gak Karena ini bukan Nabila banget kan Terus aduh aku bisa gak ya Dah lama gak main film Tapi ya insya Allah bismillah ya Gak sabar deh Lihat aktifnya Mbak Nabila ya Nah tau gak sih Besti? Ia juga mengaku kalau dari film ini menemukan jodohnya loh Gua penasaran deh kira-kira siapa ya jodoh yang ia maksud? Sembit banget sampai nemu jodohnya disini juga gitu Amin Kok senyum-senyum emang? Dalam film tersebut Nabila dipasangkan dengan Adin Abdul Hakim Nibelsti Nah dari situlah banyak netizen yang menduga Kalau kedekatan Nabila dan Adin ini bukan hanya di film saja Tapi juga di dunia nyata Loh 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 beneran nih punya hubungan spesial Jodoh gak ada yang tau jodoh seperti apa? Ya kita hanya bisa berdoa Kita hanya bisa berikhtiar Berta wakal Tapi kan semuanya kita serahin ke Allah Wah jadi dikabarkan cinlok gitu ya Dan Cinlok ya Cinlok Nah amin Semoga dilancarkan buat Nabila dan Adin Oke selanjutnya ada informasi dari Melanie Ricardo Yang kesehatannya semakin stabil setelah melakukan operasi Tapi operasi apa ya? Yaudah yuk pasti penasaran nih Langsung aja ini dia Besti masih ingat gak sih sama kabar sakit yang sempat diderita oleh artis sekaligus presenter Melanie Ricardo? Yuhuuu jadi yang sempat mengidap penyakit adenomniosis ya Besti? Karena penyakit tersebut akhirnya yang memutuskan untuk melakukan operasi angkat rahim di Besti Wah 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 kira-kira gimana ya kondisi kesehatannya pas ke operasi tersebut? I'm good Menjadi Tuhan kesehatan setelah operasi Very very good Tak hanya mengalami cobaan sakit ya Besti Tapi ternyata rumah tangga presenter satu ini juga sempat mengalami praharani Bahkan kabarnya Melanie dan Tyson sempat berpisah juga loh Besti selama 6 bulan Wah 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 kira-kira apa ya yang membuat pasangan satu ini kembali bersama lagi? Jadi kuncinya adalah tetap melibatkan Tuhan dalam kondisi apapun ya Besti Gak kalau mengejutkan sang sahabatnya itu Luna Maya dikabarkan akan segera mengakhiri masalah jengah dengan babang Maxim Menurut aku orangnya tuh sama teman-teman bisa masuk, sama Ayu bisa masuk, bisa beket gitu Walaupun secara usia kita di atas dia dia gak malu bergaul sama tanda-tanda seperti kita gitu ya kan Jadi bisa oke-oke aja dan ya pokoknya as long as they're born happy Semoga mereka berjodoh, kita doain Oh ala jadi karena emang ada adenomiosis ya Zidane jadi emang harus diangkat gitu loh rahimnya Oke semoga semakin membaik lagi ya Mbak Melani Nah pemirsa yang selanjutnya ini masih tentang kesehatan juga Ada dari Mbak Beca Bita yang menderita penyakit langka Ini penyakit langkanya apa ya kira-kira? Waduh penasaran juga nih Langsung aja kita lihat ya informasinya ya Ini dia Bestie tau gak sih belum lama ini komedian Mbak Beca Bita membagikan kabar yang kurang mengenakan nih Di balik sosoknya yang selalu menghibur Ternyata ayah dua anak ini harus berjuang melewati penyakit yang langka yang tengah didaritanya nih Bestie Kalau gak sih Bestie kalau ternyata ia menghidap anemia aplastik Waduh anemia aplastik itu apa sih Bang Mbak Becah? Imun aku sendiri menyerang Bukan menyerang penyakit tapi menyerang tulang sum-sum belakang aku Tulang sum-sum itu kan dalam tubuh itu katanya gunanya untuk memproduksi sel-sel darah Nah karena tulang sum-sumnya diserang sama dia jadi rusak lah tulang sum-sum aku Tidak bisa memproduksi darah Ya ampun semoga bisa segera pulia Mbak Be Oh iya Bestie sebelum mengalami penyakit tersebut Ternyata Mbak Beca ini sedang menjalankan pola hidup sehat loh Bahkan ia juga melakukan olahraga rutin Sempat bingung dengan kondisinya Ia pun akhirnya konsultasi dengan dokter di Bestie Aku udah pulau hidup sehat kok Sakit ya Oh iya memang ini penyakitnya bukan Kalau kayak DBD penyebabnya nyamuk Kalau ini memang gak ada penyebabnya Kabarnya ia juga harus mengonsumsi obat sumur hidup loh Bestie Waduh bener gak ya? Ini lagi terapi ya Kalau memang nanti dilihat hasilnya Kalau memang bagus Ada kemungkinan untuk lepas obat Kalau memang responnya bagus Maka demi kesembuhannya Mbak Bang Mbak Beca Bita dan istri Memiliki rencana untuk merobat keluar negeri loh Bestie Wah yang pasti kita akan mendoakan Semoga kesehatan Bang Mbak Beca Bita ini Semakin membaik ya Bestie Nah pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini Jangan lupa saksikan terus Celebrity Fresh Setiap hari Sabtu dan juga Minggu pukul 17.30 Pastinya hanya di Nusantara TV Dan jangan lupa juga buat pemirsa yang ketinggalan informasi hari ini Bisa banget ditonton melalui Youtube channelnya Nusantara TV Dan untuk pemirsa di rumah juga nih Jangan lupa untuk menyaksikan Super Bollywood yang tayang setiap hari juga ya Tentunya di Nusantara TV sahabat kita So kita pamit undur diri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa NTV sahabat kita